Perkara Dugan Korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPMMP Kecamatan Rimbo, Bujang, Kabupaten Tebo, atas tiga orang terdakwa, akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Para terdakwa diancam pidana dalam pasal 2 dan 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sardi Ketua UPK Arta Makmur Barokah Sekretaris dan Ernie Erawati sebagai bendahara dalam perkara dugaan korupsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan atau PNPMMP Kecamatan Rimbo, Bujang, Kabupaten Tebo menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Di pengadilan tipikor, pengadilan negeri Jambi pada Senin 18 Juli 2022. Setelah dipelajari tadi oleh pimpinan dari Ibu Ketua Pengadilan Negeri dan tipikor Jambi, Ibu Lili Nerina, ditunjuk majelis hakimnya ke selaku kutu majelis Pak Budi, Candra Permana, anggota Pak Yopi Setiang dan Ibu Yasinta Manalu. Berawal pada tahun 2014 lalu, tim pengawas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Jambi melakukan audit terhadap PNPM Arta Makmur dan ditemukan selisih antara saldo kas yang dilaporkan dengan keadaan kas. Hasilnya tim verifikasi menemukan adanya selisih sebesar Rp771,4 juta dan menemukan 17 kelompok piktif di desa Perintis, 3 kelompok piktif di desa Tegal Arum, kemudian desa-desa lainnya terdapat 4 sampai dengan 5 kelompok piktif. Akibat dari perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar lebih dari Rp747 juta. Para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KOHB. Subsider Pasal 3 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KOHB. Iqbal, Cek TV, melaporkan.